Saat ini ada 6.500 bahasa yang sedang diucapkan di seluruh dunia. Sangat banyak bukan? Di Indonesia sendiri ada tujuh ratusan lebih bahasa yang diucapkan, mulai dari Aceh, Batak, Melayu, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Mengapa bisa demikian? Kenapa ada banyak bahasa di dunia? Episode 2. Kenapa ada banyak bahasa di dunia? Bahasa diperkirakan telah berkembang pada 50.000 sampai 150.000 tahun yang lalu di benua Afrika. Pada awalnya, bahasa sangatlah sederhana. Kebanyakan bunyi yang dihasilkan oleh manusia meniru suara-suara yang berasal dari alam. Lama-kelamaan, bahasa pun semakin berkembang, tetapi di tempat-tempat yang berbeda. Kelompok manusia yang tersebar di seluruh dunia mengembangkan sistem bahasa mereka sendiri. Bahasa pun kembali berkembang karena adanya peperangan dan penaklukan. Akibatnya, bahasa bangsa yang ditaklukan cenderung akan digantikan dengan bahasa sang penakluk. Akan ada dua kemungkinan. Bahasa bangsa yang ditaklukan punah untuk selamanya atau berbaur dengan bahasa sang penakluk, membentuk susunan bahasa yang baru. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana bahasa Inggris mengalami perubahan yang besar saat Inggris ditaklukkan oleh bangsa Norman, yang dipimpin oleh William, sang penakluk. Selain itu, perdagangan dan penjelajahan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Mari kita ambil contohnya. Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara, mereka tidak membawa penerjemah ataupun orang yang mengerti bahasa penduduk lokal. Mereka menggunakan gestur untuk berkomunikasi sembari mengucapkan bahasa asli mereka kepada penduduk setempat. Penduduk lokal memahami gestur mereka dan perlahan mengadopsi kosa kata dari Eropa. Hasilnya adalah bahasa pijin dan kreol, sebuah bahasa baru yang terpisah dari penutur aslinya. Bahasa Betawi contohnya adalah bahasa kreol yang paling banyak diucapkan di Jakarta. Di dalam bahasa Betawi, ada kosa kata Arab, Portugis, Belanda, bahkan Hokkien. Faktor geografis pun juga sangat mempengaruhi. Meski wilayahnya lebih kecil, bahasa di Papua lebih banyak daripada bahasa di Eropa. Hal tersebut terjadi karena kondisi geografis Papua yang sangat rumit, sehingga memisahkan penduduknya satu sama lain. Oleh karenanya, bahasa-bahasa baru pun terbentuk secara mandiri. Pertukaran kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan bahasa. Dalam bahasa Jepang dan Korea, banyak kosa kata pinjaman yang berasal dari bahasa Tionghoa, seperti gunung dan matahari contohnya. Meski tidak berasal dari rumpun bahasa yang sama, bahasa Tionghoa, Korea, dan Jepang mampu mempengaruhi satu sama lain karena pertukaran kebudayaan antarbangsa. Keberadaan bahasa sangatlah penting. Bahasa tak hanya memperkuat komunikasi antarindividu, tetapi juga membentuk kebudayaan, agama, masyarakat, politik, menghadirkan ilmu dan pemikiran baru, serta mengubah cara pandang kita terhadap dunia ini. Keberagaman adalah hadiah dari Tuhan. Dengan keberadaan banyak bahasa di dunia, kita bisa semakin belajar bagaimana cara untuk menghargai perbedaan dan keberagaman. Terima kasih telah menonton!